Aktivis lingkungan Herjuli meminta agar pemerintah kota meningkatkan kinerjanya dalam menangani bencana alam khususnya banjir mendekati musim penghujan akhir dan awal tahun mendatang. Ia menilai hingga saat ini Tanjung Pinang masih terbilang sebagai wilayah rawan banjir. Aktivis lingkungan Herjuli meminta agar Pemkot Tanjung Pinang meningkatkan kinerjanya dalam menangani bencana alam khususnya banjir mendekati musim penghujan akhir dan awal tahun. Menurutnya, pemerintah memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan pihak manapun. Pemerintah seharusnya merangkul berbagai pihak untuk mengatasi masalah banjir di Tanjung Pinang. Pemerintah yang harus mengayomi ini semua. Pemerintah yang harus menggerakkan semua elemen-elemen itu supaya upaya mitigasi perubahan iklim itu bisa kita maksimalkan. Herjuli mengatakan, dalam penanganan banjir tidak hanya berbicara mengenai sampah dan rainase, akan tetapi juga termasuk mengenai kualitas daerah aliran sungai serta ekosistem di dalamnya yang telah banyak mengalami kerusakan dan juga beralih fungsi. Yang namanya daerah aliran sungai itu adalah sebuah tamparan yang dibatasi oleh topografi yang di dalamnya ada vegetasi, ada makhluk hidup, ada bangunan dan sebagainya itu yang menjadi satu kesatuan dari hulu tengah sampai hilir. Nah ini sudah rusak gitu. Sehingga sistem, siklus air yang Allah ciptakan ini tadi sudah banyak diubah oleh tangan-tangan manusia maka tutup banjir di satu titik ini maka muncul banjir di satu titik lagi. Tutup lagi banjir di satu titik ini maka muncul banjir di satu titik ini. Nah kita berharap dan kita mintalah kepada. Untuk itu, Herjuli meminta pemerintah daerah dapat segera mengatur strategi agar daerah aliran sungai tidak mengalami kerusakan. Ia juga menyarankan agar masyarakat juga dapat membantu mengatasi hal tersebut dengan upaya tidak membuang sampah sembarangan. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan.